Beralih ke informasi selanjutnya, Good People liburan telah usai warga yang pelesiran kembali pulang. Sejak selasa siang, stasiun Tugu Yogyakarta pun dipadati ribuan calon penumpang. Diperkirakan ramainya arus balik naik kereta berlangsung hingga selasa malam. Selasa siang, jumlah pengguna jasa angkutan kereta api di stasiun Tugu Yogyakarta mencapai puncaknya. Stasiun dipadati ribuan calon penumpang, didominasi mereka yang akan kembali ke Jakarta dan Surabaya. Memanfaatkan momen libur panjang, banyak keluarga yang sengaja pulang, merayakan idul adha bersama keluarga di kampung halaman. Banyak dari mereka memilih pulang selasa siang, karena memang libur cuti bersama telah berakhir, dan sudah harus kembali bekerja pada Rabu esok. Karena besok udah 4 jam, ini mau ngomong harus pulang hari ini, karena ini sudah habis. Oke, ini berarti liburan ini ya? Iya, pulang kampung kebetulan. Terus untuk tiket sendiri gimana, Pak? Kalau untuk tiket sendiri, kemarin kita dapat eksemotif, kebetulan. Melonjak dibanding hari sebelumnya, KAI Daub 6 Yogyakarta mencatat lebih dari 21 ribu penumpang diberangkatkan pada selasa ini. Untuk pengantisipasi lonjakan, petugas telah menambahkan 7 relasi kereta api tambahan yang diperuntukkan pada masa libur idul adha ini. Jadi di PT Kereta Api menyiapkan atau antisipasi dengan adanya kereta api-kereta api tambahan. Di samping 22 kereta api reguler yang sudah berjalan setiap harinya. Kereta api tambahan ada 7 kereta api yang dijalankan dari 06 Yogyakarta ini. Antara lain, 2 kereta api Manahan dari Solo tujuan Gambir. Kemudian 2 kereta api Taksaka dari Jogja tujuan Gambir. Diperkirakan stasiun Tugu masih akan dipanati penumpang hingga selasa malam nanti. Baik penumpang yang datang maupun yang akan melakukan keberangkatan. Andreas Digit Pamungkas, Widodo Setiawan, meleborkan untuk NET.